Nah kalau untuk bahannya sendiri nih gengs Untuk bahannya sendiri ini pakai Nylon 210 Daniel Dan yang udah pastinya ini tuh ringan Dia juga nyaman Ini juga enteng Karena si framenya itu yang di dalam dia pakai bahan aluminium Jadi udah pasti ringan, nyaman, empuk juga Untuk di head, di bagian depan ada zipper Nah ini nih yang gue bilang ada tambahan kompartemen jaring Jadi di bagian headnya itu kalian bisa buat taruh barang-barang yang emang urgency Hai gengs Gue Agil balik lagi di Zlatan Youtube Channel Masih sama kayak yang sebelumnya Gue masih punya koleksi dari si burung emprit nih gengs Ini seri Osprey yang serinya itu Mutan 38 liter Sama kayak namanya nih gengs Mutan Jadi otomatis dia itu lebih besar dan lebih muat banyak Tapi jangan khawatir ini tetap enteng Kepokan pastinya Check it out Kita lanjut gengs Untuk dari packaging luarnya Ini tuh slim banget Terus keren juga Udah pasti kece Nah dari bagian depan sendiri nih gengs Ini ada kompartemen di bagian depan Di bagian head juga ada depan belakang Udah dilengkapin sama zipper juga Jadi kalian yang mau pake dia ke gunung-gunung yang bersalju juga bisa Kalau emang lu pada punya duit Jadi gak apa-apa Tapi ajak gue Jadi kalian bisa naruh ice egg itu di bagian depan Ada dua Terus kalau misalnya gak punya dan gak diperuntukkan untuk ke gunung-gunung salju juga bisa nih Kalian bisa taruh tracking pool di bagian depan nih kanan-kiri Terus ada banyak tali-tali webbing juga Kalian juga bisa taruh buat ya apa namanya bawa sendal atau ngikat-ngikat sepatu Kalau udah capek pake sepatu Itu di bagian samping Karena emang ini tuh banyak banget dilengkapin sama webbing-webing Jadi bisa dikencengin dan gak takut jatuh Nah kalau untuk bahannya sendiri nih gengs Untuk bahannya sendiri ini pake nilon 210 denier Dan yang udah pastinya ini tuh ringan Dia juga nyaman Terus dari bahannya juga tebal Jadi tahan sama gesekan-gesekan Ya gesekan-gesekan mantan Boong bukan mantan Ini juga enteng Karena si framenya itu yang di dalam Dia pake bahan aluminium Jadi udah pasti ringan Nyaman Empuk juga Karena di bagian back systemnya Dia juga pake yang namanya air escape mask Itu tuh si air escape mask itu Dia tuh lembut Gak deng Boong Tapi dia tuh tebal Nyaman Dan gak bikin lo tuh jadi kayak keringetan banget gitu loh Karena kayak ada ventilasinya gitu di bagian belakang Udah gitu ya gengs Lo harus tau banget nih Si bagian back systemnya itu Air escapenya itu Gak cuma di bagian belakang Jadi ada juga di bagian pundak Sama di belt Jadi udah pasti banget empuk Dan bikin kalian nyaman buat tracking seharian Cus Mau apa lagi? Tunggu apa lagi? Buruan Di bagian kepala juga Di bagian belakang Ini tuh adjustable banget Jadi bisa kalian sesuaiin sama si barang bawaan kalian yang paling atas Jadi gak takut si kepala kalian tuh jadi nunduk gitu loh Nih Bagian back system ini Nih dia pake air escape mask Ini yang gue bilang empuk dan nyaman Karena ada ventilasinya Di bagian pundaknya juga sama Dia berjaring gitu loh Si fisiknya Di bagian heel beltnya juga sama Tapi emang dia gak terlalu tebal Tapi tetep empuk juga sama Terus untuk ukuran torso Ini untuk ukuran torsonya itu M sampai L Jadi untuk kalian cowok-cowok yang gak mau carryel terlalu besar Juga masih bisa nih untuk ukuran orang di Indonesia Kalau di tempat asalnya Emang sih ini diperuntukkan untuk cewek Tapi kalau di sini bisa jadi unisex Kita sambil obrak-abrik dia ya Sambil kita operasi nih Untuk di head di bagian depan ada zipper Nah ini nih yang gue bilang Ada tambahan kompartemen jaring Jadi di bagian headnya itu Kalian bisa buat taruh barang-barang yang emang urgency Ini ada buckle yang dari besi Sama dilengkapin sama webbing Jadi udah pasti kenceng dan pasti kuat Terus untuk di bagian depannya Ini tali untuk kalian taruh si ice eggnya Atau kalian bawa trekking pool Jadi kalian bisa ikat dari bawah ke sini Tuh ya Kan kalau pakai ice egg pasti dia disangkutinnya disini Si ice eggnya itu Biar gak ketusuk-tusuk gitu ganti Kalau untuk head bagian belakang Head bagian belakang ada zipper juga Yang lumayan besar Kompartemennya menurut gue ini bisa kalian Taruh kayak jacket Kalau misalnya kalian di trek itu kedinginan Tiba-tiba ya kan Jadi bisa langsung diambil Untuk di bagian Dalam Tapi di atas Di head Head di dalam gak ada zipper ya gengs Dan gak ada kompartemen Tapi jangan sedih Dia ada dua tutup Nih Bentar ya gue buka Biar lo semua pada Lihat Tapi ditutup kedua Nih tuh dia kan ada dua tutup gini Ditutup kedua ini Ada kompartemen jaring Yang ada zippernya Dan ini lumayan gede Jadi lo bisa Taruh barang-barang Yang imut-imut Kayak misalnya lo bawa sabun Buat mandi atau apa gitu kan Skincare juga bisa Dia udah dilengkapin zipper juga Dan ini tuh enak banget tuh Bukanya gampang Nah untuk main kompartemennya nih gengs Untuk main kompartemennya Seperti biasa Dia ada tempat untuk water blader Terus dilengkapin sama Buckle-buckle yang dilengkapin sama webbing juga Jadi barang kalian tetep aman Gak keguncang gitu Kalau misalnya Lagi trekking Atau lagi di jalan Naik motor Terus bawa banyak barang Itu tetep aman Gak ngerubah packingan Terus ada kompartemen kecil Biasanya dipake Kalau misalnya Kalian pakenya ini Untuk daily Ke kantor Dengan bawaan yang Gak terlalu banyak Berarti bisa untuk bawa laptop Terus Untuk main kompartemennya sendiri nih gengs Main kompartemennya tuh gede banget Ya gak sih Ini tuh gede banget Kalau gue liat-liat sih ya Ini tuh Untuk kegiatan Naik gunung-gunung Yang gak terlalu tinggi Ini recommended sih Dan sayangnya Tapi ada Kekurangannya nih gengs Sayangnya dia tuh Gak dilengkapin sama coverback Tapi jangan sedih Kita juga punya coverback Di Zlatan Makanya buruan deh Lo pada mampir Semuanya ke toko Atau kalau yang males Di jalan kesini Lo langsung Lo check out Di e-commerce-nya Zlatan Karena disitu lengkap banget Untuk harganya nih gengs Yang pastinya Kalian tunggu-tunggu Harganya itu murah banget Murah banget Harganya itu Gak terlalu dalam lah Kalian merogoh Lo check Untuk mendapatkan Si imut ini Si ringan Tapi muatannya banyak Dan banyak kompartemennya juga Ini cukup di 1.950.000 Kalian tahu dong Pastinya harus kemana Buat dapetin dia Yes Kalian bisa mampir Ke offline store Di Zlatan Di Cinere Cibinong Di Pancasila Dan Jagakarsa Atau kalian juga Bisa langsung banget Ke e-commerce Di Zlatan Ada di Shopee Bukalapak BliBli.com Tokopedia Sama di Lazada nih gengs Jadi buruan mampir Sebelum kehabisan Langsung di check out Sampai ketemu lagi Sama gue Agil Di Zlatan YouTube channel Bye Sampai ketemu lagi